Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyinggung soal kereta cepat loh positive people Wah kenapa nih Prabowo sampai menyebut mega proyek kebanggaan yang pernah ada di Indonesia ini Nah dalam berita yang dihimpun oleh kompas.com Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan keamanan menjadi salah satu tolak ukur penting bagi sebuah negara Menteri Pertahanan ini menuturkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi perlu beriringan dengan keamanan Hal ini diungkap oleh Prabowo ketika memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan Dilihat dari tayangan youtube kompas.com Nah pada Sabtu 13 Juli 2024 kemarin Katanya begini Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara, untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi Kata Prabowo dalam acara tersebut Menurut Prabowo, melindungi negara ini harus sesuai dengan pesan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 Di sana tertera tujuan nasional yang pertama ialah melindungi segenap tumpah darah Indonesia Wow Nah, nah, nah Sementara dari sumber lain nih diberitakan dari Tribun Kaltim Ini pidato Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih RI 2024 sampai 2029 Di acara pembekalan calon perwira remaja atau capaja Jumat 12 Juli kemarin menjadi sorotan lantaran menyebut kereta cepat Pidato Prabowo yang menyebut soal kereta cepat ini pun kemudian menjadi perhatian publik Hingga anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang komunikasi Hasan Nasbi ini memberikan penjelasan terkait hal tersebut Menurut Hasan Nasbi, pidato Prabowo dihadapan para capaja tersebut adalah arahan dan bukan penyesalan Itu menurut dari Hasan Nasbi seperti itu ya, positive people Tentu ini membuat publik bertanya-tanya Sebab Prabowo ini merupakan capres yang mengusung gagasan keberlanjutan Yang disinyalikan akan melanjutkan segala program dari Joko Widodo Apakah ini menjadi sinyal pertanda jika Prabowo ini nantinya akan melakukan kajian ulang Terhadap pembangunan yang ada di Indonesia saat ini Kita juga tahu jika Prabowo ini pasti memiliki visi-misi tersendiri untuk Indonesia ke depan Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya ya positive people Pastinya tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman semua FYI ini ngomongin soal kereta cepat Saat ini Indonesia ini masih harus mengangsur pembiayaan ke Tiongkok sebesar 226 miliar setiap bulannya Ayo guys, kita sering naik kereta cepat ya Biar cepat lunas Insya Allah, amin amin Doakan supaya agar kereta cepat langsung segera cepat balik menjadi milik Indonesia sebetulnya Pastinya jangan lupa subscribe Aksan Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum